Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana mencari Jalur positif dan negatif Pada konektor Baterai HP Yang dalam keadaan normal atau hidup Menggunakan multitester Oke langsung saja Ada HP hidup Kita tes tanpa skema ya Di sini Kita langsung matikan dulu Ini kita tidak usah melihat batu Kita jauh-jauh batunya Kita tes menggunakan multitester Ini putar di X1 Multitesternya di setel di X1 Kita tes dulu normal Jalan Multitesternya jarumnya jalan Di sini ada 4 kawat di konektor baterai Kita tes satu persatu dari yang ujung Menggunakan multitester Yang ground di ground Nanti kita balik ya Nah dia naik Lalu kita balik Yang ground di Yang merah di ground Kita balik Ini berarti bisa dikatakan Ini api Atau jalur positif Lihat Dia naik apabila ground di ground Tapi apabila dibalik Yang positif di ground Dia tidak naik Itu berarti jalur positif Itu berarti jalur positif Lalu yang kedua Ini Dia tidak naik Kita balik Kita balik Dia tidak naik Ini bisa dikatakan jalur BSI Dia tidak naik Dibolak balik Tidak naik Lalu kawat Konektor yang ketiga Dia naik Lalu kita balik Dia naik Jarum jamnya Jarum multitesternya Lalu kawat yang keempat Dia tidak naik Dibolak balik Tidak naik Berarti Yang positif Jalur positif Yang ini Jalur negatif Yang ini Yang ini ya Teman-teman Sudah kita ulangi ya Kita ulangi Ini jalur positif Apabila Dibolak balik Dia Yang ground di ground Yang merah di konektor Dia naik Tapi kalau dibalik Dia tidak naik Dia tidak naik Itu namanya Jalur positif Apabila negatif Dia naik Bolak balik Mudi bolak balik Dia naik ya Teman-teman Oke Itu saja Dari saya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Apabila Tidak ada Petunjuk Skema Untuk jalur positif Dan negatifnya Cari saja Menggunakan Multitester Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe